Intro Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa atau UNTIRTA Prof. Fata Sulaiman meresmikan gedung kuliah terpadu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNTIRTA pada selasa 13 Februari 2024 Kegiatan yang ditandai dengan pemukulan gong dan penanda tanganan prasasti tersebut dihadiri oleh seluruh wakil rektor, dekan dan jajaran pimpinan lembaga UNTIRTA Selain itu juga hadir para pimpinan pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten Dalam kesempatannya, dekan FKIP UNTIRTA Dr. Fadlullah mengungkapkan selain peresmian gedung kuliah terpadu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penanda tanganan kerjasama antara FKIP UNTIRTA dengan pondok pesantren se-provinsi Banten Hari ini selasa 13 Februari 2024 keempat, alhamdulillah tentu kuliah terpadu FKIP UNTIRTA kita juga dilaksanakan penanda tangan kerjasama antara FKIP UNTIRTA dengan pondok pesantren se-provinsi Banten Alhamdulillah tadi kita sudah menandatangani Menurut Dr. Fadlullah, perjanjian kerjasama dengan pondok pesantren tersebut merupakan terobosan yang dilakukan pihaknya untuk membantu pondok pesantren dalam pengembangan pembelajaran Pertama matematika, fisika tiga dan budi Kemudian kita juga ada pembelajaran sosial dan komandora kita juga membantu pondok pesantren untuk mengubahkan satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren dengan sekeman sekolah jawatan Indonesia Lebih lanjut, Dr. Fadlullah menuturkan nantinya mahasiswa UNTIRTA juga bisa belajar banyak hal dari pondok pesantren khususnya terkait pengembangan karakter pemikiran keagamaan yang moderat dan bagaimana mengelola satuan pendidikan secara mandiri Sementara itu, Rektor UNTIRTA Profatah mengapresiasi gagasan Dekan FKIP UNTIRTA dalam menyiapkan skema kolaborasi dengan pondok pesantren yang ada di Banten Menurutnya, hal tersebut merupakan inisiatif yang luar biasa dan sejalan dengan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 tentang implementasi kampus merdeka-merdeka belajar Profatah menilai kerjasama yang dilakukan antara FKIP UNTIRTA dan pondok pesantren potensial untuk menjadi simbiosis mutualisme Termasuk juga pengabdian kita untuk memberikan pencerahan kepada pria pesantren Para calon guru kita nanti akan mendapatkan tempat kebedaan antara lapangan untuk proses penguatan kompetensi kuburannya di pesantren Sehingga pria pesantren akan dapat pahayaan di dalam keilmuan pedagogik dan sebagainya Mereka ini simbiosis yang kuat dan inisiatif yang saya apresiasi Mudah-mudahan kekuatan SDM atau menghasilkan pesantren yang tajuk kita ini semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing SDM kita yang kumpul dan susah Terima kasih